Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karya Chen Yung bagian 75 Untung saja ia bertumpu pada kedua tangannya dan mencelat bangun sehingga tidak sampai ia berlutut di hadapan musuh Sementara itu Ong Chie Ong telah menerjang dan sekali lagi tangannya menangkis serangan itu serta menghantam ke depan Ong Chie Tiong tidak mau mengadu kekerasan dengannya Tiba-tiba gerakan tangannya berubah ia ingin mencengkram dada laki-laki penyakitan itu Terdengar suara dari si laki-laki penyakitan itu mengeluh satu kali seakan telah merasakan ilmu lawannya Akan tetapi tangannya telah meluncur dan menahan tangan Ong Chie Tiong dan ingin mencengkrami akhirnya Ong Chie Tiong sendiri memilih mundur daripada tangannya harus menjadi korban Ia berlompat ke belakang dengan posisi berdiri tegap Sementara itu Cheng Lopan dan Kau Chin Chow saling menyerang dengan kedua pelayan laki-laki Tiba-tiba kedua pelayan itu bergerak ke belakang sambil ia berteriak Biar si Oya saja yang akan melayani kalian Sejak semula anggota Tiong T.W.E. tidak dapat melawan pelayan itu Melihat kedua pelayan itu telah mengundurkan diri Tentu saja hati mereka gembira Dia terus saja membalikan tubuhnya dan langsung menyerang si laki-laki penyakitan itu Tiba-tiba terdengar suara kuda yang meringkik linggi lalu perlahan-lahan terkulai di tanah Rupa-rupanya Hang Chie Tiong mencelat ke atas kuda tunggangan si laki-laki penyakitan Akan tetapi ia menggunakan tenaganya yang tinggi maka tulang punggung kuda itu menjadi retak Si laki-laki penyakitan itu terkejut sekali Dalam sesaat ia menjadi gugup Kemudian terdengar terbatuk-batuk Si nenek dan si kakek segera menerjang keluar Gerakan mereka tidak terlalu cepat Tetapi keduanya berhasil meninggalkan kereta dengan Mengangkat anaknya terlebih dahulu sebelum kuda dan kereta itu jatuh Anaknya terkulai mati terkena injakan kaki lawannya Cheng Lao Pan dan Chie Tion Pan menyerang ke arah kakek dan si nenek Si nenek yang menghibas-nghibas tangan kirinya Sedangkan tangan kanannya menunjuk ke arah si laki-laki penyakitan itu Sambil tertawa Kalian kesana saja temani anakku bermain-main Dengan kata lain ia ingin lawan yang menyerangnya melawan anaknya saja Agar anaknya itu dapat menggunakan ilmunya untuk memukul orang sehingga nantinya menjadi senang Sementara itu pukulan chencoan telah hampir sampai ke kepala si kakek Ketika melihat usianya yang begitu lanjut Hatinya menjadi khawatir pukulannya akan mengakibatkan orang itu menderita Walaupun ia menyadari ilmu si kakek tua itu tinggi Karena berpikir demikian ia berkata Memberitahukan orang yang akan diserangnya itu Lihat pukulan teriaknya Tenaga yang digunakannya hanya tiga bagian saja Semenjak kesalahan tangan memukul mati pekhanil Lalu terjadi keributan dengan bok hang hu Ia menjadi berhati-hati Si kakek mengangkat tangannya dan ia telah berhasil menangkap tinju orang yang menyerangnya Tubuh si kakek ini kecil kurus akan tetapi telapak tangannya justru besar sekali Setelah berhasil menangkap tangan orang itu ia lalu berkata Pergilah kau main-main kesana meskipun umur Cikuan Cian jauh lebih muda dari si kakek ini Tapi ia juga telah terhitung seorang kakek Ucapan orang tua itu seperti ucapan yang ditujukan untuk anak kecil Cikuan Cian menjadi mangkel Tangan kanannya segera mengerahkan tenaga dalam Maksudnya agar si kakek melepaskan tangan kirinya Si kakek menggeser sedikit tubuhnya dan merenggangkan cekalan tangannya Dengan demikian tubuh orang yang telah menyerangnya menjadi salah arah dan terjerembap Pada saat itu Cikuan Cuan justru sedang menghantam ke depan Dengan demikian ia menjadi kehilangan keseimbangan Sementara si kakek tidak memberikan kesempatan pada lawannya untuk berusaha bangun Si kakek sudah menerjang ke depan dan mendorong tangannya sehingga tubuh lawan yang tak dapat berdiri menjadi berputar Seperti sebuah gangsing Pada saat itu si laki-laki penyakitan sedang menghadapi anggota Tian TWE yang lainnya Meskipun dikeroyok beberapa orang dan dalam keadaan terdesak ia masih sempat bertepuk tangan sambil bersorak Menyenangkan sekali Menyenangkan sekali teriaknya Setelah itu ia telah berhasil menyusup di antara lawannya dan menghampiri Cikian Kuan Cikuan Kuan yang tadinya berputar ke arah kanan sekarang berubah arah menjadi ke kiri Si laki-laki penyakitan itu tertawa terbahak-bahak Ayah, sungguh lucu sekali cepat kau putar lagi ia kemari Cikian Kuan menjadi bulan-bulanan berputar ke kiri dan ke kanan Sian Cheng Tao Jin mengerahkan tenaganya Akan tetapi si laki-laki penyakitan hanya mendorong tangannya sedikit saja Lagi-lagi tubuh Sian Cheng Tao Jin ikut berputar Bahkan si kakek tua memutar tiga orang anggota Tian TWE yang lainnya Sehingga semuanya menjadi berputar-putar seperti Gang Sing Hanya Wong Chia Kong seorang yang masih dapat bertahan Akan tetapi ia terpaksa mundur tiga langkah dan kedua tangannya direntangkan untuk melindungi dirinya Lima orang anggota Tian TWE terus saja berputaran tidak henti-hentinya Meskipun mereka telah berusaha untuk memperhatangkat kaki Agar berhenti namun sia-sia saja Asal mereka akan berhenti laki-laki yang penyakitan itu memutar lagi dengan kencang Dengan demikian mereka tidak dapat berhenti dan terus saja berputar Pemandangan seperti ini tidak berbeda dengan anak kecil yang sedang memutar uang logam di atas meja Lima uang logam berputar dengan kencangnya Yang akan berhenti atau yang akan jatuh diputarnya kembali oleh anak kecil itu Agar putarannya menjadi kencang atau cepat kembali Whisyaupo melihat pemandangan itu dengan mat mendelik dan mulut terbuka Rasa terkejutnya jangan ditanyakan lagi Sungji berdiri di depannya Kedua tangannya direntangkan ke kiri dan kanan untuk merintangi lawan-lawannya Whisyaupo berkata dengan suara rendah Lebih baik kita melarikan diri saja cepat kau lari ke keluarga Cuhan kata Sungji Benar, sesampainya di keluarga Cuhan kita tidak perlu takut lagi Kita dapat meminta bantuan di sana Whisyaupo segera memutar tubuhnya dan lari Sedangkan Sungji menarik tubuh Goal Si Yong dan mengikuti dari belakang Si laki-laki yang penyakitan itu nampaknya senang sekali melihat pemandangan itu Sedangkan si kakek dan si nenek melihatnya dengan tersenyum simpul Sementara itu keempat pelayannya bertepuk tangan sambil bersorak Seakan memberikan semangat pada majikannya tersebut Si laki-laki penyakitan itu melihat Wong Cikong tidak ikut berputar Ia langsung menghampirinya Tangan kanannya terangkat ke atas sedangkan tangan kirinya menotok ke arah pinggang Hang Cikong tetap tenang Ia lalu mundur dua langkah sambil menggeser sedikit pundaknya Akan tetapi ia tidak berani menyerang kembali Si laki-laki penyakitan itu marah sekali Kau orang jahat, mengapa tidak ikut berputar tanda seru tanyanya Tangan kanannya segera mendorong Hang Cikong sekali lagi mundur Tidak disangka-sangka pundaknya ada yang menghantam dengan tenaga yang sangat besar Si nenek ikut turun tangan Tentu saja gerakan tubuhnya menjadi limbung Sambil tertawa terbahak-bahak Si laki-laki penyakitan itu segera memutar tubuh Hang Cikong Dengan demikian ia pun mengalami apa yang dialami kawan-kawannya Gou Chie Yong melihat si laki-laki penyakitan itu bermusuhan dengan lawannya Tiba-tiba saja timbul harapannya untuk melarikan diri Ia segera melangkah dengan tertatih-tatih lalu pura-pura terkulai dan lemas Seng Ji berusaha untuk menyeretnya Akan tetapi karena tubuhnya jauh lebih kecil Ia mendapat kesulitan Sementara itu I Siao Po menjadi panik Ia takut Gou Chie Yong akan membuka mulut dan menceritakannya kepada lawan Maka ia mengulurkan tangan kirinya untuk menarik rambut orang itu sehingga mulutnya terbuka lebar We Siao Po lalu mengeluarkan pisau belatinya yang sangat tajam dari dalam sepatunya dan menebaskan ke arah Gou Chie Yong Seketika lidah orang itu puntung tersambar belati Karena kesakitan ia tidak sadarkan diri Seng Ji mengira We Siao Po telah membunuh orang pengkhianat itu ia berteriak sekeras-kerasnya Siang Kong cepat lari-cepat lari keduanya pun berlari secepat tilat Keduanya berlari sedangkan dari arah belakang sudah terdengar suara langkah kaki kuda meneru-deru Ternyata ada orang menunggang kuda yang mengejar mereka Siao Po ke arah bebatuan di sebelah kirinya Keduanya segera meninggalkan jalan kecil dan beralih ke jalan yang ditunjuk Siao Po Si laki-iaki penyakitan dan seorang pelayannya menunggang kuda dan mengejar ke arah mereka Keduanya melihat kalau kuda tidak dapat masuk ke dalam bebatuan Si pelayan segera mencelat turun dan berkata Anak-anak berdua kalian janganlah takut di Song Ya kami hanyalah ingin kalian menemaninya bermain cepatlah kalian kemari Kalau main gang sing seperti itu kami tidak mau kata Siao Po Malah ia berlari semakin kencang Si pelayan ikut menyelingap ke dalam bebatuan Akan tetapi gerakan Siao Po dan Song Ji cepat sekali Karena tubuh mereka jauh lebih kecil Si pelayan tidak berhasil untuk mengejarnya Oh kalian ingin main peta umpet Senang sekali teriak si lelaki penyakitan Setelah berkata demikian dia pun turun dari atas kudanya Sambil terbatuk-batuk lalu segera menyelingap ke dalam bebatuan itu Turut mengejarui Siao Po dan juga Song Ji Siao Po dan Song Ji memutar tubuh dan berlari ke arah tegalan Mereka malah menerjang ke arah si pelayan Si pelayan sendiri bermaksud menangkap Siao Po Akan tetapi si bocah yang cerdik itu segera mengerahkan ilmu Sing Heng Pian Tubuhnya digeser sedikit sehingga serangan si pelayan gagal Song Ji mengerahkan tangannya dan memukul dada orang itu Si pelayan yang melihat Song Ji masih kecil tentu saja tidak mengambil hati Malah ia tidak mengadakan perlawanan sama sekali Tangannya diulur ke depan untuk mencekal tangan Song Ji Si gadis yang pintar itu menghantam ke depan dan tepat menghantam bagian belakang lawan Aduh terdengar ia menjerit pada saat itu Song Ji mencekal tangannya dan menerjang ke arahnya Dengan keras ia memelintir tangan orang itu hingga tulangnya patah Terdengar si laki-laki penyakitan itu mengeluh Ia muncul dari balik bebatuan besar Dengan mencelak beberapa kali ia telah berada di depan Song Ji Tangan kanan cepat diulurkan ke depan dan kopiah di kepala Song Ji pun tercengkram lalu jatuh ke atas tanah Rambut Song Ji pun terurai setelah kopiahnya berhasil diambil si laki-laki penyakitan tertawa terbahak-bahak Oh, rupanya seorang nona serunya Tangannya terulur untuk menjambak rambut Song Ji Nona itu menjerit keras-keras Sepasang tangannya menyikut ke belakang Namun si laki-laki penyakitan itu terus terbahak-bahak Bagus Bagus katanya sambil tangan kirinya mengulur ke belakang dan menangkap tangan Song Ji Kemudian tangan Song Ji dipelintir dan dengan rambut si nona sendiri ia mengikat tangan Song Ji Kemudian tertawa terbahak-bahak kembali Begitu paniknya Song Ji sampai-sampai air matanya mengalir ke pipinya Siang Kong cepat lari Cepat lari teriaknya Si laki-laki penyakitan mengulurkan tangannya untuk menotok jalan darah Song Ji sambil terus saja tertawa terbahak-bahak Lah tak dapat melarikan diri dariku, katanya Kemudian ia mendorong tubuh Song Ji dan kemudian mengejar Siopo Dalam sekejap mati saja jarak mereka sudah semakin dekat Siopo terus saja berlari beberapa kali tubuhnya akan berhasil ditangkap oleh laki-laki penyakitan Akan tetapi karena ia mengerahkan ilmu Sin Heng Pek Hien Maka ia dapat meloloskan diri dari kejaran itu Si laki-laki penyakitan itu tertawa kembali Wah, kau pandai juga main petak umpet rupanya katanya Tenaga Siopo masihlah sangat lemah Ia belum pernah mempelajari ilmu tenaga dalam Karena itu baru berlari beberapa kali saja Nafas Siopo sudah tersengal-sengal Ia tahu kalau dirinya dalam sekejap mati saja akan tertangkap Maka ia berteriak-teriak Kau tak dapat menangkap aku Sekarang kau cepat lari Aku akan menangkapmu sekarang katanya Sambil berkata demikian ia membalikan tubuhnya dan berlari ke arah si laki-laki penyakitan itu Si laki-laki penyakitan itu tertawa terkekeh-kekeh Ternyata yang dikejarnya itu membalikan tubuhnya dan mengejarnya Tampak dia melompat-lompat ke sana kemari di antara bebatuan tersebut Siopo dapat melihat kalau orang itu mempunyai ilmu yang tinggi sekali Akan tetapi orang itu berlari terburu-buru Umurnya sudah 40 tahun lebih akan tetapi tingkahnya sama dengan anak kecil saja Ia berlari di antara bebatuan itu Gerakannya benar-benar gesit Baru saja Siopo melihat di sebelah timur Tau-tau sudah muncul di sebelah barat Dalam hati Siopo merasa kagum Bercampur gentar menyaksikan hal itu Ia lalu berteriak sekeras-kerasnya Aku akan menangkap kamu Kamu tak dapat berlari kemana-mana Kata Siopo sambil terus saja mengejar orang itu Siopo berpura-pura mengejar orang itu Akan tetapi setelah dekat dengan tubuh Song Ji Ia lalu memeluk tubuhnya Selanjutnya ia mengangkatnya lalu berteriak kembali Hei, meskipun aku dapat memeluk orang ini Akan tetapi aku masih dapat mengejarmu katanya Si laki-laki penyakitan itu tertawa terbahak-bahak Hi, hi, kau membual saja denganku Mana mungkin kau dapat mengejar aku dengan menggendong orang Sekarang, coba kau buktikan kepada ku Selulah laki bertampang penyakitan itu Siopo tetap memeluk Song Ji sambil bergerak Mengejar laki-laki penyakitan itu Akan tetapi jarak mereka justru semakin lama semakin jauh Karena ia berpura-pura berlari saja mengejar orang itu Si laki-laki penyakitan itu berteriak dasar orang tak berpikir Mana mungkin kau dapat mengejar aku Apalagi sekarang kau sambil membawa orang dalam gendonganmu Hi, hi kata orang itu Laki-laki penyakitan itu malah berlari kembali mengejar Siopo yang sedang menggendong Song Ji Masa aku tidak dapat mengejar kamu Batukmu begitu keras pasti kau tidak dapat berlari lagi katanya Siopo berpura-pura berlari mengejar orang itu Bahkan berpura-pura ingin menarjangnya Si nenek yang berdiri di kejauhan membentak dengan marah Setan cilik, kau mempunyai nyali yang sangat besar sekali Berani-beraninya kau membuat anakku terbatuk-batuk begitu katanya Setetak berkata demikian ia mengangkat sebuah batu besar dan diarahkannya kepada siopo Batu yang dibawanya cukup besar pastilah tidak mudah untuk membawanya atau mengangkatnya Akan tetapi perempuan itu mengangkatnya dengan mudah bahkan melemparkannya kuat-kuat Terdengar suara siopo Aduh ia terus mengelak untuk menghindari serangan itu Akan tetapi gerakan siopo masih terlambat juga dan batu itu dapat mengenai pahanya Siopo pun terjatuh dan bergulingan bersama-sama Song Ji yang ada di pelukannya Tangkap ia dan bawa kemari perintah si nenek kepada kedua pelayannya Salah seorang pelayannya segera mendekati siopo dan Song Ji Orang itu mencengkram tubuh siopo dan Song Ji Ia mengangkat kedua anak itu ke hadapan si nenek dan dilemparkannya ke tanah Si laki-laki penyakitan itu tertawa terbahak-bahak Setelah itu bertepuk tangan dengan keras Tidak ada gunanya, bisanya kau hanya makan saja Hi, hi, jatuh sedikit saja kau sudah tidak dapat bangun lagi Katanya mengejek siopo Siopo terkejut juga marah mendengar kata-kata orang berpenyakitan itu yang telah menghinanya Ia melihat Citiang Coan, Hang Jie Tiong, dan yang lainnya telah terikat oleh seutas tali yang sangat panjang Mereka bahkan mengikatnya menjadi satu Salah seorang pelayan si nenek menarik ujung tali Bahkan Goh Chie Yeong pun telah diikat bersama dengan yang lainnya Kepala mereka tertunduk dengan metel, terpejam rapat tampaknya mereka telah jatuh dan tak sadarkan diri Hem, gadis itu menyamar sebagai laki-laki Heh, dari mana kau mempelajari ilmumu tadi itu sedangkan anak laki-laki itu Siapa pula yang mengajak kau ilmu sinhengpien tanya si nenek Siopo terkejut setengah mati mendengar kata-kata si nenek itu Dalam hati ia berkata, wah pandangan si nenek sungguh tajam Ia bahkan dapat mengetahui ilmu yang aku pergunakan tadi setelah berpikir demikian Dan orang itu telah mengetahui ilmu yang digunakan itu Hal ini berarti kepandaya nenek ini sudah tinggi juga Maka tanpa sadar timbul juga rasa bangga dalam hati siopo Apa sih sinhengpien, tadi kau mengatakan kalau aku menguasai ilmu sinhengpien? Apa tidak salah tanyanya? Heh, dengu si nenek tua Gerakanmu yang seperti anjing lompat dan seperti orang yang sedang menari itu Apa pantas disebut sinhengpien katanya dengan mata membelalak tajam Siopo bangkit dan duduk Kau sendiri yang mengatakannya sinhengpien, toh bukannya aku yang mengatakan demikian Aku mana tahu ilmu yang aku gunakan itu sinhengpien atau bukan katanya Sambil bertepuk tangan dan tertawa terkempeh-kekeh, si laki-laki penyakitan itu berkata Wah, ternyata kau hebat juga dapat ilmu sinhengpien segala, menyenangkan sekali Ia membungkukan tubuhnya sedikit dan menotok punggung siopo Siopo merasakan ada hawa panas yang mengalir dalam tubuhnya Tak hanya yang tadinya terasa milu sekarang terasa segar kembali Ia dapat berdiri dengan tegap Wah ternyata ilmu menotokmu hebat juga kata siopo Ayo cepat bangun, dan sekarang kau dapat berlari kembali Larilah dengan segala macam gaya yang kau miliki itu Gaya kepiting, gaya kura-kura, atau gaya apa saja aku akan melihatnya katanya Aku tidak dapat berlari gaya kepiting atau dengan gaya kura-kura seperti yang telah kau katakan tadi Kalau kau dapat cobalah kau lari agar aku dapat melihatnya sahut siopo Aku juga tidak dapat, ayahku pernah mengatakan ilmu silat itu bukan hanya dipelajari oleh orang yang mempelajari ilmu silat saja Lebih bagus lagi kalau orang yang mempelajarinya dapat mengembangkan ilmu itu sehingga dapat berbagai macam bentuk Dengan demikian ia patut disebut lebih besar, ayah Apakah dalam ilmu silat ada yang disebut ilmu lari kura-kura atau lari ilmu kepiting? Tanyanya pada si kakek Si kakek tua mengerutkan kening sambil menggelengkan kepalanya Kau kan jago silat, kalau di dunia ini tidak ada yang menciptakannya Kau dapat menciptakannya Dengan demikian kau akan sanggup membuka sebuah perguruan yang disebut dengan nama perguruan lari kocar kacir Jawab si kakek tua Belum lagi kata-katanya habis Pantatnya sudah ditendang oleh si nenek sambil mementak dengan suara lantang Jangan ngaco bentak si nenek Si nenek melirik sekilas pada putranya, wajahnya menyiratkan kemurungan, seakan takut kalau anaknya mendengar rocehan Siopo dan benar anaknya akan mati-matian menciptakan ilmu lari kura-kura atau kepiting itu Ia tidak ingin kalau anaknya mempunyai banyak pikiran, maka ia bertanya lagi pada Siopo Siapa namamu, dan siapa nama gurumu? Dalam hati Siopo berpikir Ia melirik ke arah Gou Chie Young Pikirannya segera tergerak, karena itu ia berkata Aku segau, namaku Gou Chie Young Aku adalah salah seorang pembesar dari kota Yang Yeu Pamanku akan menyerang tidak lama lagi ke kota Peking Pamanku itu bernama Pengsi Ong Seandainya kalian membuat kesalahan sedikit saja denganku Pamanku Pengsi Ong pastilah tidak sungkan-sungkan pada kalian Katanya, si nenek dan laki-laki penyakitan tampak sangat terkejut Lalu si laki-laki penyakitan itu berkata dan sebelumnya ia melirik pada si nenek Bohong, mana mungkin Pengsi Ong mempunyai keponakan seperti kamu, katanya Mana mungkin aku dapat bohong kepada kalian? Kalian dapat menanyakan satu persatu keluarga Pengsi Ong Dan aku akan menjawabnya Jika aku tidak dapat menjawabnya Aku akan bersedia di penggal kepalaku ini Jawab si Yopo Baik, barang apa yang paling disukai oleh Pengsi Ong Tanya si laki-laki penyakitan itu Yang kau maksudkan benda ataukah orang tanyanya Kalau orang yang paling dicintainya sudah tentu tanwan-wan Akan tetapi kalau saat ini ia lebih mencintai seorang gadis yang disebut Wanin berwajah empat Hal itu karena tanwan-wan telah tua Malah sekarang ia memberikan julukan lain pada gadis yang ia cintai itu yaitu Wanin berwajah delapan Apa gunanya gadis cantik? Yang aku maksudkan adalah benda yang paling ia sukai Tanya lelaki berpenyakitan lagi Pengsi Ong mempunyai tiga macam benda kesayangan Yang pertama selembar kulit harimau berwarna putih Yang kedua sebuah batu permata yang besarnya seperti telur ayam Dan yang ketiga adalah sebuah batu puala berurat-turat Kembang-kembang dan ada harimau di dalamnya Jawab si Opo dengan tenang Si lelaki-elaki penyakitan tertawa terbahak-bahak Ha! Ha! Ternyata kau benar-benar tahu Nih kau lihat katanya Si lelaki-elaki penyakitan itu membuka bajunya lalu mengeluarkan sebuah bungkusan yang kemudian dihamparkannya Ternyata di dalamnya merupakan sehelai kulit harimau berwarna putih Si Opo heran sekali melihatnya Aih! Aih! Itukan kulit harimau kesayangan Pengsi Ong Bagaimana kau dapat mencurinya tanya si Opo Si lelaki-elaki penyakitan itu tampaknya bangga sekali Mencurinya ini merupakan hadiah dari Pengsi Ong terhadap aku yang ia berikan sendiri Jawabnya Si Opo menggelengkan kepalanya Aku tidak percaya, aku pernah mendengar abang angkatku Siang Kok Siang mengatakan Katanya Oh, Siang Kok Siang itu abang iparmu Tanya si lelaki-elaki penyakitan itu Benar, abang ipar tadi bukan kambing misan lah Kakak misan kugou chipang Menikah dengan Siang Kok Siang Si Opo itu pandai sekali berperang Ia merupakan Congpeng kepercayaan dari sepuluh Congpeng yang paling dipercaya Pengsi Ong Kata Si Opo Si lelaki-elaki penyakitan menganggukan kepalanya Benar lah kalau begitu Pengsi Ong mengundang aku dan kedua orang tuaku untuk meminum arak Akan tetapi ayah dan ibuku tidak pergi Jadi hanya aku sendiri yang pergi ke sana Pengsi Ong sendiri yang akan menemani aku Pada saat itu sepuluh Congpeng bawahannya semua ikut hadir Malah Cihumu berdiri paling depan Katanya Memang benar apa katamu Selain dia masih ada Matoako Tong Tinghan Ang Tiako Tiako Acu Angtoako Mereka merupakan jenderal-jenderal yang paling ternama Wah bangga sekali Tampang mereka pun benar-benar perkasa Kata Si Opo Apalah yang dikatakan kakak iparmu tentang kulit harimauku ini tanyanya Si Opo memang berniat akan mengambil hatinya Maka ia berbicara dengan ada menyanjung orang yang ada di hadapannya Menurut abang iparku Ketika Tan Wan Wan masih menjadi orang kesayangan Gong Sen Kui Ia pernah masuk angin Bahkan pilek dan batuk Dan menurut orang Asalkan menggunakan kulit harimau itu sebagai selimut selama 3 hari 3 malam penyakitnya akan segera sembuh Karena itu ia memohon pada Peng Si Ong untuk meminjam kulit harimau putihnya ini Akan tetapi Peng Si Ong berkata Dipinjam oleh kamu beberapa hari boleh saja Akan tetapi jika untuk menghadiahkan kepadamu sama sekali aku tidak mau Kulit harimau ini sangat langka dalam dunia ini Selama 800 tahun hanya pernah muncul satu kali harimau putih Seandainya ada tentulah sangat sulit untuk menangkapnya Apalagi untuk mengambil kulitnya Apabila kulit harimau ini diletakkan di dalam rumah Maka segala setan jalanan ataupun jin mana saja yang melihatnya segera melarikan diri terbirit-birit siapa yang mempunyai penyakit tidak perlu meminum obat Asal menggunakan sebagai selimut Tidak sampai beberapa hari saja penyakitnya akan hilang Kau boleh percaya boleh juga tidak Kata Si Ong dengan panjang lebar Anakku, Peng Si Ong menghadiahkan benda langka ini kepadamu Hal ini benar-benar bukti kalau ia sangat sayang kepadamu Sekarang kau gunakanlah sebagai mantel Siapa tahu benar-benar dapat menyembuhkan penyakitmu Ujar si nenek tua Si laki-laki penyakitan itu mengerutkan keningnya Aku toh tidak sakit Untuk apa aku mengenakannya sahutnya cepat Mendengar kata-kata anaknya si nenek tertawa Ya, ya anakku memang sangat gagah Segagah naga perkasa Bahkan beberapa jagoan di sini saja dapat kau putar-putar seperti gang sing Kalau orang lain belum tentu dapat melakukannya Katanya memuji Si laki-laki penyakitan itu tertawa terbahak-bahak Bahkan sampai terbatuk-batuk Si nenek berkata dengan tenang Kalau tidur malam hari jangan lupa menggunakan kulit harimau itu untuk kau jadikan sebagai selimut Si laki-laki penyakitan itu memalingkan wajahnya Ia seakan-akan tidak tahu menahu dengan kata-kata ibunya Si kakek tiba-tiba menunjuk pada rombongan Hang Chie Tiong dan yang lainnya Ia lalu bertanya Apakah mereka juga rombongan Peng Siong tanyanya Dalam hati Siopo berpikir Kalau aku menyamar sebagai keluarga Peng Siong tentu tidak apa-apa Akan tetapi jika orang-orang itu juga akan aku katakan Sebagai bawahan Gong Siong kui tentulah mereka tidak sudi Mereka itu adalah orang-orang yang keras kepala Jangan-jangan dapat salah omong nanti setelah berpikir demikian Ia lalu berkata Mereka adalah anak buahku Kami mendengar kalau Peng Siong berniat akan menyerang Sedangkan menantunya yakni Siek Yong Chu masih berada di kota raja Mereka tidak berhasil untuk melarikan diri Sedangkan Gou Weng Jin, pamanku itu sebenarnya paling cocok dengan aku Aku membawa rombongan ini tujuannya untuk menolong Gou Weng Him Meskipun urusan ini sangat berbahaya sekali Tapi kita harus memiliki kesetia kawanan yang besar Meskipun yang kita hadapi gunung golok atau hutan pedang Kami tetap akan menerjangnya ketika mengucapkan kata-kata ini Siopo sengaja menunjukkan semangat yang berkorbar-korbar Si kakek menganggukan kepalanya beberapa kali Ia berjalan ke depan beberapa langkah Kemudian menarik ujung tali yang melilit tubuh Hang Chie Kiong dan yang lainnya hingga terlepas Setelah itu si kakek menepuk punggung mereka masing-masing dua kali Sesaat kemudian totokan mereka telah terbebas dan seorang pelayan menghampiri Song Chie membuka ikatan tangan dari lilitan rambutnya Si kakek berkata dengan siopo Kalau hanya mengandalkan kata-katamu tadi sebenarnya tidak dapat aku percaya juga Kau dapat mengatakan kalau kau adalah keponakan dari Gou Siong Urusan ini bukanlah urusan kecil apakah kau mempunyai buktinya yang kuat tanyanya Wisyaupo tertawa Loh ya cu Wah urusan ini benar-benar sulit Aku toh tidak pernah membawa ayah dan ibuku kemana-mana Begini saja kita pergi ke kota raja untuk sama-sama menemui menantu raja Seandainya ia telah ditangkap oleh kaisar kita dapat menemui Tian Leng Kong Cu Kong Cu pastilah akan mengatakan kalau aku ini adalah benar-benar tulen Bahwa aku benar-benar bernama Gou Siong Katanya Dalam hati ia berpikir Sesampainya kalian di kota raja atau ke kota reking Aku toh tidak harus takut pada kalian lagi Walaupun kalian dapat menggiring aku ke hadapan Tian Leng Kong Cu Jangan kata baru menyamar sebagai Gou Siong Menyamar sebagai kaisar Sekalipun aku yakin Tian Kong Cu akan membela aku Dan mengatakan benar si kakek dan si nenek saling menatap sejenak Mereka tampaknya belum percaya penuh Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak si Yopo Sambil tertawa ia berkata Ah, aku mempunyai akal Di sakuku ini ada sebuah surat yang ditulis oleh pengsuang pribadi surat ini Kalau terlihat oleh orang lain pastilah aku akan terkena bencana Akan tetapi aku memperlihatkannya kepadamu karena kalian adalah orang-orang kami Kalau kalian ingin melihat saja tidak apa-apa Setelah berkata demikian Ia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan surat yang dipalsukan oleh Cai Tekua Dan menyerahkannya pada si kakek Segera si kakek dan si nenek menelitinya bersama-sama Setelah itu terdengar si nenek berkata Memang tidak salah, Peng Siong bermaksud menjadi pahlawan bangsa Han Serta membangun kembali kerajaannya Peng Siong mengharapkan ia untuk datang ke kota raja untuk menjadi menterinya Jieko Peng Siong mengatakan ia ingin memerontak karena ia menginginkan untuk membangun kembali kerajaan Han Akan tetapi jika mendengar perkataan dalam surat ini Tampaknya hasratnya sendiri tidak kecil Katanya, sambil melirik sekilas pada si Yopo Kemudian ia berkata kembali usiamu masih begini muda Tentu ia ingin mengatakan kalau ia masih begini muda Mana pantas si Yopo akan menjadi menteri Si kakek kemudian melipat kembali surat itu dan memasukkannya ke dalam amplop Setelah itu ia menyerahkannya kembali kepada si Yopo Maafkan aku Ternyata kau benar-benar keponakan dari Peng Siong Maafkan aku bila tadi aku telah berlaku kasar kepada kalian katanya Si Yopo tertawa Tidak apa-apa Orang yang tidak tahu kan tidak akan salah, katanya Pada saat itu kawan-kawannya telah sadarkan diri Mereka mendengar kalau si Yopo mengaku dirinya sebagai keponakan Gong Sen Kui Dan ternyata pihak lawan menjadi percaya penuh Akan tetapi mereka percaya kalau si Yopo orang pandai yang banyak memiliki akal Oleh karena itu tidak ada yang mengatakan apa-apa Dalam hati si Yopo berkata Aku pernah mengaku sebagai putra Gong Sen Kui Terhadapkan Tian Mo si orang Mongol Anaknya saja aku pernah mengaku Toh tidak ada salahnya sekarang aku mengaku sebagai keponakannya Dan sebaiknya nanti aku menyamar sebagai orang tuanya Gong Sen Kui Atau kalau mungkin kakaknya langit telah mulai menggelap Mereka berdiri di tengah-tengah padang rumput yang sangat luas Serangkum hawa dingin mulai berhembusan dan si laki-laki penyakitan terus saja terbatuk-batuk Mohon tanya siapakah si Lo Yap Chu dan Lo Tai Tai ini tanya si Yopo Kami ini Sai Kui, jawab si nenek tua Dan setelah itu Si Yopo berpikir Sai di dunia ini kan banyak sekali Mengapa orang ini memilih Sai Kui, Kura Kura, benar-benar lucu Sebenarnya Si Si Nenek dan Si Kakek itu bukannya Kui, Kura Kura Akan tetapi Kui yang lainnya, karena Si Yopo Buta Uruk Karena bunyinya sama, ia mengiras Si Si Nenek dan Si Kakek itu Sai Kui yang artinya Kura Kura Si Nenek melirik kembali sekilas pada anaknya, lalu ia berkata Sekarang hari telah mulai gelap, lebih baik sekarang kita mencari tempat untuk menginap Urusan yang lainnya dapat kita bicarakan secara perlahan-lahan, katanya Benar, benar, tadi di atas bukit aku melihat di kejauhan Ada asap yang mengepul-ngepul tentunya ada rumah penduduk di sekitar sini Ada baiknya kalau kita menginap barang satu malam saja, jawab si lelaki penyakitan Ia lalu menunjuk ke arah rumah besar Cuang Sebenarnya jarak antara mereka dengan rumah besar Cuang ada belasan li perjalanannya Terhalang oleh perbukitan yang rimbun dengan pepohonan Mana mungkin dapat melihat asap yang mengepul-ngepul dengan jarak yang sedemikian jauhnya Si pelayan laki-laki menuntun dua ekor kuda, dan berjalan menghampiri majikannya Kemudian ia mempersilahkan pada si lelaki penyakitan dan si kakek Serta si nenek menaikinya, si nenek dan si lelaki penyakitan menunggang kuda yang sama Si nenek duduk di belakangnya, tangannya memeluk pinggang si lelaki penyakitan Si kakek dan si nenek sudah naik ke kudanya Sedangkan si yaupo dan kawan-kawannya yang telah memiliki kuda masing-masing menaiki kuda mereka Dan berjalan bersama-sama Setelah berjalan sejenak si yaupo berkata dengan Song Ji dengan suara lantang Cepat kau larikan kudamu ke sana Coba kau lihat apakah di sana ada rumah atau penginapan Carilah satu atau dua rumah untuk kita menginap satu atau dua malam Cuan muda dari Kui harus meminum obat Sob Jin Som Dan kita paling tidak harus mencuci muka ataupun mandi Kalau mereka tidak mau, kasih saja beberapa uang tai perak sebagai ganti mereka Katanya Setiap si yaupo mengatakan sepatah kata Song Ji selalu saja mengiakan Setelah itu si yaupo mengeluarkan sejumlah uang perak dari dalam sakunya berikut sebungkus obat bius Diterimanya semua itu oleh Song Ji yang kemudian ia melarikan kudanya dengan cepat Wajah si nenek berseri-seri ia melihat si yaupo begitu memperhatikan anaknya untuk meminum obat Sob Jin Som Agar kesehatannya terjaga Setelah melarikan kudanya beberapa li, Song Ji kembali melarikan kudanya ke arah mereka Siang Kong, di depan sana bukannya sebuah desa ataupun kota Akan tetapi di sana ada sebuah rumah besar Para laki-laki di rumah itu semuanya sedang pergi Mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat menerima tamu Aku telah memberikan uang pada mereka Akan tetapi masih saja menolaknya katanya Si yaupo berpura-pura marah Dasar budak bodoh, tidak peduli mereka mau menerima kita atau tidak Yang penting kita harus ke sana bentaknya Baik si yang Kong, sahut Song Ji Kami toh, hanya menginap satu malam saja Biarpun di rumah itu tidak ada laki-laki memangnya kita mau merampok atau mencuri istrinya Kata si nenek Serombongan itu pun berjalan menuju ke keluarga Cheng Salah seorang pelayan si laki-laki penyakitan itu beberapa kali mengetuk pintu Tak lama kemudian keluarlah pelayan rumah itu Rupanya telinganya setengah tuli dan matanya rabun Setelah diajak bicara beberapa kali Ia terus saja mengatakan kalau di rumah itu tidak ada laki-laki Si laki-laki penyakitan itu tertawa Kalau di rumahmu tidak ada laki-laki Kami kan banyak laki-laki dan berarti kita telah banyak laki-laki Kata si lelaki penyakitan setelah berkata demikian Ia turun dari kudanya dan berjalan menyusup ke dalam rumah itu Ia pun mendorong tubuh nenek itu Lalu yang lainnya ikut masuk ke dalam Tanpa sungkan-sungkan mereka terus saja duduk di ruangan yang besar Mama Tio, Mama San cepat kalian masak air dan nanak nasi Kalau tuan rumah ini tidak menyukai kedatangan kita Biarlah kita bekerja sendiri saja Terdengar perintah si nenek tua, ibu si lelaki penyakitan Kedua pelayanan yang mendengar majikannya berkata demikian Langsung mengiakan dan berjalan masuk ke dalam dapur Si Tian Coan dan beberapa kawannya pernah masuk ke dalam rumah besar ini Ia pun mengetahui riwayat keluarga itu yang sangat mengenaskan Sekarang mereka melihat si Yopo dengan berbagai kera menipu lawannya Si kakek dan si nenek juga laki-laki penyakitan itu masuk perangkap yang ia buat Dalam hati mereka merasa senang, karena itu pula mereka langsung duduk di atas lantai Mereka sengaja duduk berjauhan dengan si laki-laki penyakitan dan si Yopo Sehingga mereka berharap tidak sampai menunjukkan kebocoran Si kakek menunjuk pada Gou Chie Yong Siapakah laki-laki yang mulutnya berdarah ini tanyanya Orang ini seorang pejabat kerajaan, aku bertemu dia di perjalanan Kami takut kalau dirinya akan membocorkan rahasia kerajaan Karena itu aku memotong lidahnya, jawab si Yopo Pada saat kejadian jarak antara si Yopo dan si kakek sangatlah jauh Akan tetapi ia dapat melihat kejadian itu Hatinya merasa curiga juga Setelah mendengar keterangan si Yopo ia tetap merasa curiga Ia lalu berjalan ke arah Gou Chie Yong Benarkah kau seorang pejabat kerajaan tanyanya Sejak tadi Gou Chie Yong sedang menahan rasa sakit yang tidak tertahankan Ia hanya dapat menganggukan kepalanya saja Kau tahu ada orang yang akan memberontak dan kau akan melaporkannya Bukan tanya si kakek kembali Gou Chie Yong sadar percuma saja kalau membantah Ia hanya berharap kalau si kakek dapat menolongnya Karena itu ia hanya menganggukan kepalanya Ia mengetahui kalau di bagian selatan ada yang akan mengadakan pemberontakan Kalau benar terjadi pemberontakan tentulah kejadiannya akan hebat sekali Sahut si Yopo Benarkah apa yang dikatakannya tanya si kakek kepada Gou Chie Yong Orang yang ditanya hanya menganggukan kepalanya saja Si kakek sudah tidak mencurigai lagi pada si Yopo Kepercayaan si kakek sekarang sudah mulai bertambah Ia kembali ke tempat duduknya lalu bertanya pada si Yopo Siapakah yang mengajarkan ilmu silat kepada anda? Aduh, guruku ada beberapa orang Yang pertama, kedua, ketiga, ya ada tiga orang guruku Akan tetapi aku sangat malas dan juga bodoh dalam mempelajari ilmu silat Ilmu apapun tak dapat aku mempelajarinya Jawab si Yopo dengan tenang Dalam hati si kakek berpikir Kau kira aku tidak tahu kalau ilmu itu sangat jelek sekali Akan tetapi sebaliknya ilmu orang ini tidak dapat dikatakan terlalu buruk Walaupun ia menguasai dari luarnya saja Jika untuk melarikan diri dari kejaran musuh rasanya masih ada manfaatnya sedikit Hal ini menandakan kalau ilmu ini yang menggunakan orang dari kalangan atas yang jarang ada tandingannya Si kakek bertanya kembali Siapa yang mengajarimu ilmu meringankan tubuh dalam hati si Yopo berpikir Sejak tadi ia terus saja menanyakan kepadaku tentang ilmu meringankan tubuh yang aku pelajari Kemungkinan ia sama dengan sutak itu Wah, aku tidak dapat mengatakannya Akan tetapi ia kawannya Gong Sam Kui Kemungkinan ada hubungannya juga dengan orang-orang dari Tibet Setelah berpikir demikian Ia lalu berkata Ada orang yang dari Tibet yang bernama Seng Chie Ketika aku mengunjungi Kun Beng untuk bertemu dengan Peng Si Ong Aku kebetulan berkenalan dengan orang Tibet Itu ia mengatakan ilmu ku terlalu rendah Kalau aku berkelahi dengan orang pastilah akan mengalami kekalahan Karena itu ada baiknya jika aku mempelajari ilmu melarikan diri Sehingga aku mempelajarinya beberapa hari Aku mempelajarinya setengah mati Tadinya aku mengira ilmu ku ini sudah tinggi sekali Akan tetapi setelah aku bertemu dengan engkau Kong Kong dan Popo Ia melihat anaknya dalam keadaan setengah tertidur Di sampingnya keadaannya benar-benar mengenaskan Sebenarnya ia merasa pilu juga Akan tetapi lalu berkata pula pada si Yau Po Oh, rupanya begitu Kata si kakek tua Bagaimana Seng Chie dapat menguasai ilmu meringankan tubuh dari perguruan Kiat Kiam Bun Tanya si nenek Di dalam perguruan Kiat Kiam Bun ada seorang bernama Gilok Chin Jue Ia pernah tinggal cukup lama di daerah Tibet Sahut si kakek Ah benar, dia adalah adik seperguruan dari Bok Seng Tiang Kemungkinan ketika tinggal di Tibet Ia mengajarkan keponakan muridnya yang lain Jawabnya Ia memalingkan wajahnya pada Song Ji Nona kecil, siapakah yang mengajakmu ilmu silat tanyanya? Sepasang matanya yang keluar meneliti Song Ji Seakan asal-usul gurunya sangat penting sekali bagi mereka Hati Song Ji berdebar-debar ditatap oleh si kakek dan si nenek Aku Aku, dia jarang berdusta Maka itu ia bingung untuk berbicara dengan orang-orang itu Dia kan buddhaku Si Ihama dari Tibet itu pernah juga mengajari dia beberapa lama Jawab si Yau Po Menyesal sebelum Song Ji sempat bisa menjawab Si kakek dan si nenek serempak menggelengkan kepalanya Pasti bukan kata mereka Wajah mereka segera berubah menjadi kelam Tiba-tiba si laki-laki penyakitan itu terbatuk-batuk dengan suara keras Si nenek cepat-cepat menghampirinya dan menepuk-nepuk bundaknya Sedangkan si kakek pun memalingkan wajahnya menatap anaknya Dua orang pelayan keluar dari dalam dapur dengan membawa sop jemsan dan teh hangat di atas nampan Mereka berdiri di depan si laki-laki penyakitan Setelah sop jemsan itu dingin Mereka meminumkannya pada si laki-laki penyakitan secara perlahan-lahan Lalu yang seorang lagi membagi-bagikan mangkok teh Bahkan kawan-kawan si Yau Po mendapat bagian juga Si kakek menghirup teh dari dalam cawannya Akan tetapi ketika ia ingin bertanya kembali pada Song Ji Ternyata gadis itu telah berjalan ke ruang belakang Tiba-tiba si kakek berdiri dan bertanya pada Mama San Dari mana kau mendapatkan air panas untuk menyeduh teh? Tanya si kakek Si Yau Po terkejut setengah mati jantungnya berdegup-degup Dalam hati ia berkata celaka Celaka, si tua yang mau mampus ini tentulah sudah mengetahui siasatku aku dan Mama Tio yang telah memasaknya Jawab orang itu Dari mana kau mendapatkan air nyatanya lagi? Dari tempayan di dalam dapur itu, jawabnya Lalu Mama Tio pun ikut berkata Kami telah memeriksanya dengan teliti airnya bersih sekali Belum lagi perkataannya selesai bluk-bluk Kedua pelayan si kakek dan si nenek itu pun jatuh tak sadarkan diri Si nenek langsung mencelat bangun Tubuhnya terhuyung-huyung dan tangannya memegang ngerat kepala Di dalam teh ada racun teriaknya Citi yang coan dan yang lainnya belum meminum teh itu Masing-masing memberikan isyarat pada kawan-kawan mereka Satu persatu mereka berpura-pura terkulai tidak sadarkan diri Perang, perang terdengarlah suara cawan itu berjatuhan Dan pecah berantakan melihat hal itu Siopo langsung berteriak Aduh setelah itu ia pun menjatuhkan dirinya ke atas tanah berpura-pura pingsan Mama Tio dan Mama San berkata Kami yang telah memasak air itu dan di dalam dapur tidak ada orang lain selain kami berdua Mana mungkin kami memberikan racun itu pada minuman si Oya dan yang lainnya Kata mereka serempak Di dalam tempayan pastilah telah diberikan obat racun Anakku bagaimanakah perasaanmu? Tanya si nenek Lumayan Lumayan jawabnya Setelah menjawab pertanyaan ibunya ia pun terkulai dan jatuh pingsan di atas tanah Melihat hal itu si kakek dan si nenek menjadi terkejut sekali Kami tidak menambahkan air sedikitpun dalam obat sop jim som Sop itu adalah sisa masakan kami tadi siang sewaktu kita berada di dalam kedai itu Dan kami simpan di dalam kantong ini dengan baik Mana mungkin itu dapat terjadi? Tadi siang kami tidak apa-apa meminum air di dalam kedai itu Mengapa sekarang jadi begini kata Mama San cemas Dan ketakutan kami hanya menghangatkan sop itu saja dan tidak menambahkan air Serta apapun ke dalam sop jim som ujar Mama Tio Benar kami tidak menambahkan air sedikitpun sambung Mama San Meskipun kalian hanya menghangatkannya Mungkin kalian menggunakan tutup tempayan dalam dapur tadi Apakah kalian menggunakan tutup tempayan dalam dapur itu tanya si kakek tua Benar kami menggunakan tutup tempayan itu Akan tetapi jika hanya tutupnya saja mengapa menjadi begini tanya Mama San Benar, dari tutupnya akan menguap Dan kini anakku, anakku Oh mengapa dia teriak si nenek panik Tangan si nenek meraba-meraba kening si laki-laki penyakitan itu Ia sangat khawatir sekali dengan anak itu Sementara itu si kakek berusaha mengatur tenaga dalam Untuk selanjutnya ia menggunakan tenaga dalam itu secara keseluruhan Ia ingin agar racun yang ada dalam tubuhnya dapat keluar dengan cepat Racun itu yang ada dalam minuman mereka Terdengar si kakek berbicara Cepat kau ambilkan air dingin katanya Mama San dan Mama Tio tidak meminum teh yang ia buat itu Apalagi setelah ia melihat keadaan itu Mereka sangat takut sekali serta khawatir kalau-kalau majikannya akan marah kepadanya Maka setelah mendengar kata-kata majikannya mereka langsung saja berhamburan pergi ke dalam Untuk mengambil air dingin yang dimaksudkan majikannya itu Rumah ini aku rasakan sangat aneh sekali kata si nenek tua Si nenek tua tidak pernah membawa senjata Karena itu ia lalu membungkukan dirinya untuk mengambil sedilah golok dari tangan salah seorang pelayannya Akan tetapi setelah ia menundukkan kepalanya Ia merasakan kepalanya sangat pusing sekali Sampai sempat terjatuh duduk Tangannya sendiri telah berhasil memegang gagang golok Tetapi ia tidak kuat mengangkatnya Sementara si kakek menopangkan tubuhnya pada sebuah kursi Matanya dipejamkan rapat-rapat Ia berusaha untuk menguasai dirinya yang sedang terkena racun Ia mengatur pernapasannya dengan cermat Sementara tubuhnya terhuyung-huyung menahan pusing yang sangat Siopo berbaring di atas tanah Matanya dibuka sedikit untuk digunakan mengintip Sementara ia melihat Song Ji yang membawa beberapa orang wanita pelayan Melihat Song Ji dengan membawa besar beberapa orang wanita itu Si kakek dengan tiba-tiba menghajar Song Ji Dan perempuan yang berpakaian putih terpental sejauh beberapa langkah Tubuh orang itu membentur sebuah kursi Barulah ia dapat berhenti Dalam waktu yang bersamaan Cityan Chuan dan yang lainnya Segera membentak dengan kasar Setelah itu mereka semuanya mencelat bangun Dan menghampiri si kakek yang telah menghajar wanita itu Baru saja mereka mendekat Si kakek telah jatuh terkulai di tanah Hang Chie Tiong segera menotok jalan darah si kakek dan juga si nenek Setelah itu ia menghampiri si iaki-iaki penyakitan dan menotoknya Sehingga dengan demikian si kakek dan si nenek Serta si iaki-iaki penyakitan jika terbangun dari pingsannya tidak dapat melakukan perlawanan Melihat hal yang demikian Siopo langsung bangun dari tidurnya di atas tanah Ia lalu tertawa terbahak-bahak setelah itu berteriak Cuang Sanai-Nai, apa kabar serunya dengan suara keras? Setelah berkata demikian ia menghampiri si wanita berpakaian putih-putih yang telah terkena tendangan si kakek tadi Ternyata wanita yang menggunakan pakaian putih-putih itu adalah nyonya ketiga dari keluarga Cuan Setelah melihat kalau Siopo telah mendekat dengannya dan Siopo sendiri telah memberikan hormatnya Nyonya itu membalas hormat yang telah diberikan Siopo kepadanya Wisyaoya, kau telah mengirim musuh besar kami kemari Entah bagaimana kami harus membalas budi baik Wisyaoya Dengan kalian telah mengirim musuh besar kami kemari Kami dapat membalaskan sakit hati kepada orang-orang ini Wisyaoya, aku menginginkan kau dapat bertemu dengan guru kami, katanya Setelah berkata demikian ia menarik tangan Siopo dan mengajaknya ke hadapan seorang wanita yang menggunakan pakaian kuning-kuning yang berada di dekat mereka Si wanita yang berpakaian kuning-kuning itu terus mengurut tengkuk si wanita yang terkena hantaman tadi Ternyata wanita yang terkena hantaman si kakek tua itu telah membuka mulutnya dan mengeluarkan segumpal darah segar Sambil tersenyum si wanita yang menggunakan pakaian kuning-kuning itu berkata Sekarang kau tidak apa-apa lagi, kau dapat segera sembuh, kata si gadis yang menggunakan pakaian kuning-kuning itu Suaranya sangat lembut sekali, sehingga enak didengar Siopo melihat usia wanita itu sudah tidak muda lagi Akan tetapi setelah mendengar suaranya yang merdu dan enak didengar suara wanita itu sama saja dengan suara seorang gadis belia Kepala wanita itu menggunakan sebuah mahkota yang sangat indah dan berwarna kuning juga Sama dengan pakaian yang ia gunakan, di pinggangnya terdapat sebuah kain sutra berwarna merah Akan tetapi wanita ini menggunakan dandanan yang sangat aneh sekali Rambutnya memang sudah putih, akan tetapi wajahnya pun putih bersih, di sudut matanya terdapat sedikit kerutan Wanita itu juga dilihat dari kepalanya sudah berusia di atas 50 tahun Akan tetapi jika dilihat dari bentuk tubuh dan wajahnya ia masih sangat muda dan cantik Dalam hati Siopo berpikir, orang ini toh guru dari nyonya ketiga cuang Karena itu sudah selayaknya menyembah dan berlutut di hadapannya Akan tetapi aku, apakah pantas jika aku melakukannya sama dengan apa yang dilakukan nyonya itu? Setelah berpikir demikian Siopo lalu menghampiri wanita itu dan selanjutnya memberikan hormat sambil berkata Kakak, nenek, Siopo memberikan hormat, katanya Wanita itu tertawa Anak muda, kau memanggilku apa tanyanya, mendengar kata-kata itu Siopo lalu berdiri Kau adalah guru dari Sam Nai Nai, akan tetapi jika aku melihat kau dari tampangmu, kau lebih pantas jika menjadi kakakku Aku tadi memanggilmu nenek, akan tetapi karena kau pantas jadi kakakku maka aku mengalihkan kata-kataku menjadi kakak nenek Jawabnya Perempuan itu tertawa terkekeh-kekeh Kau katakan kalau aku pantas jika menjadi kakakmu Apakah lebih pantas lagi jika aku menjadi adikmu kata wanita berpakaian kuning itu Kalau aku mendengar suaramu dari kamar sebelah, pastilah aku akan memanggilmu adik nenek Hal itu dikarenakan suaramu masih sangat merdu jika didengar katanya Perempuan itu tertawa sampai tubuhnya terguncang-guncang Budak ini sangat menyenangkan sekali, mulutnya manis jika mengeluarkan kata-kata Ia dapat pula membuat orang lain dapat menyukainya, katanya dalam hati Setelah berpikir demikian ia lalu bertanya pada Siopo Mungkinkah wisupek, paman seperguruanku yang pahlawan besar itu pun terkena jerat kata-kata Dan juga akal Bu Iusmu mendengar ucapannya semua orang terkejut setengah mati Siopo lalu menunjuk pada si kakek Ih, nih, kakek ini adalah paman seperguruan kakak nenek katanya Mendengar kata-kata Siopo yang menurutnya sangat lucu sekali kembali si wanita itu tertawa Memang bukan, katanya, aku dengan dia sudah empat puluh tahun Akan tetapi kami tidak pernah berjumpa muka Mulanya aku pun tidak mengenalinya Sampai ketika ia turun tangan Si kakek itu menggunakan jurus suap kuantailing Salju menghampar di sekitar pegunungan Taisan Begitu lihainya ia menggunakan jurus-jurus itu Di daerah Puongwa tidak mungkin ada orang kedua yang dapat menggunakan ilmu itu Karena itu aku segera dapat mengenalinya Wajah Siopo segera menunjukkan kemurungan Wah, kalau ternyata kakek ini adalah orang sendiri Urusan ini menjadi repot juga, katanya Perempuan itu menggelengkan kepala sambil tertawa Akan tetapi sambil tertawa wanita itu terus saja berpikir mencari jalan yang terbaik dalam menyelesaikan urusan ini Aku sendiri tidak mengetahui bagaimana caranya menyelesaikan urusan ini dengan taman seperguruanku Kalau guruku sampai mengetahui akan hal ini Pastilah aku akan dicaci makinnya habis-habisan Jawabnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!